Tips agar anak bisa anteng Nungguin ya, sebenarnya saya gak ada tipsnya. Lagian kenapa sih pengen banget anaknya anteng duduk tenang? Biarin aja mereka merangkak, memanjat, berlari kesana kemari. Karena sejatinya mereka itu lagi belajar lho. Iya, belajar. Mungkin kita melihat mereka hanya sekedar bergerak gak beraturan. Tapi tau gak, saat mereka bergerak seperti itu, sebenarnya ada bagian otak yang berkembang pesat. Namanya kerpus kalesum. Semakin sering aktif bagian otak ini, itu artinya semakin cerdas anak kita. Kerpus kalesum ini adalah bagian otak yang bertugas untuk mentransfer informasi motorik, sensorik, dan kognitif antara belahan otak. Gampangnya gini deh. Jadi bagian ini seperti jalur yang menghubungkan antara bagian otak kanan dan kiri. Kebayang gak tuh kalau bagian ini terus diasah? Jadinya anak akan semakin seimbang kedua bagian otaknya. Jadi biarkan anak bergerak sambil tetap diawasi ya.